Halo guys, ketemu lagi nih Nah, kali ini kita bahas tentang kopi lagi nih Sering minum kopi nggak? Hehehe, pasti sering ya Tapi guys, pernah nggak sih kepikiran Kapan waktu terbaik minum kopi itu? Selama ini kan kita taunya kopi itu identik dengan minuman di pagi hari Rutinitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dianggap akan lebih mudah Kalau mendapatkan suntikan kafein sebelumnya Meski mayoritas merasakan demikian Ternyata dilihat dari sisi medis Minum kopi di pagi hari justru tidak bagus untuk metabolisme tubuh lho Sejumlah alasan dikemukakan oleh Liti Cohen, ahli gizi asal Sydney, Australia Sebelum lanjut ke topik bahasan kita Support kami ya guys Dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua 1. Minum kopi pagi bisa mengganggu toleransi tubuh terhadap kafein Kopi sebaiknya dikonsumsi saat produksi hormon kortisol kita sedang rendah Sedangkan pagi hari biasanya hormon ini berada pada puncaknya Jadi hormon kortisol atau yang biasa disebut hormon stres ini Berperan dalam meningkatkan kewaspadaan Fungsi lainnya membantu mengubah cadangan energi menjadi gula Agar mudah dimanfaatkan tubuh sebagai bahan bakar Fungsi ini guys mirip dengan yang akan kita dapat ketika mengkonsumsi kafein Itulah sebabnya jika tingginya kortisol bertabrakan dengan kafein Akan ada fungsi ganda antara kafein dan kortisol Sehingga manfaat kopi jadi tidak efektif Hal ini mungkin menjawab pertanyaan Kenapa seseorang bisa kecanduan minum kopi di pagi hari Karena kamu butuh lebih banyak kafein untuk mengungguli tingginya hormon kortisol 2. Minum kopi sebaiknya di pertengahan pagi Secara umum guys ada 3 waktu saat hormon kortisol mencapai puncaknya Yakni sekitar pukul 8 hingga jam 9 pagi Pukul 12 hingga jam 1 siang Dan terakhir pada pukul 6 sampai jam 7 malam Untuk itu ada baiknya tahan diri dulu agar tak langsung minum kopi setelah bangun tidur Biasanya pukul 9.30 sampai 11.30 menjadi waktu Dimana kadar kortisol dalam tubuh menurun Saat inilah kafein akan bekerja maksimal Dengan membangkitkan rasa awas yang sudah mulai kendor Disarankan agar sesi minum kopinya berakhir sebelum jam makan siang Dan maksimal pukul 2 siang Jika ingin tetap mengkonsumsi kafein Maka kamu bisa mengganti kopi dengan teh 3. Minum kopi sebaiknya sebelum olahraga Minum kopi guys sebelum berolahraga ternyata juga punya manfaat loh Efeknya kita bisa mengangkat beban lebih berat atau berlari lebih cepat Ia juga menuturkan jika sudah banyak studi menunjukkan pengaruh kopi terhadap peningkatan performa dan energi Karena cepat diserap aliran darah Konsumsi kopi minimal 30 menit sebelum memulai olahraga Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Studi menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan metabolisme hingga 3-11% Ini membantu kita membakar lemak 4. Sebaiknya minum kopi di malam hari Efek kafein dalam tubuh bisa bertahan hingga 6 jam lamanya loh Untuk itu disarankan agar berhenti mengkonsumsi kopi di sore hari Agar tak mengganggu kualitas tidur Tapi saya merekomendasikan Pukul 2 siang adalah waktu terakhir untuk minum kopi Terima kasih ya guys sudah menonton video kami Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk anda Suka video seperti ini? Jangan lupa Pilih subscribe untuk mendapatkan video terbaru Dan berikan opini anda pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax